yo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel teknisi asenyes Oke para subscriber dimanapun anda berada yang belum subscribe silakan untuk subscribe terlebih dahulu channel teknisi asenyes agar tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya klik tombol lonceng bila anda suka dengan video ini silakan like share juga ke teman-teman kalian agar bisa mengetahui info tentang video berikut ini Oke lanjut saja untuk tahap Hai pembongkaran yang namanya kompresor kulkas Hai bekas mengbekas merek Hitachi Oke Hai simak saja video berikut ini nah ini adalah kompresor yang barusan ditotong menggunakan gerindak ini sudah di pembongkar nah bisa kawan-kawan lihat seperti ini model kompresor nah begini model kompresor ini kompresor kulkas Hai punya nya merk Hitachi Indonesia Hai ini sizeh Hai Syahist seperti ini harus dita gunungannya seterlebih dahulu ini pipa buat press atau ini dari piston dia nembak dan yang satunya ini sama nah ini filter buat nyedot jadi seperti ini bisa diangkat nanti oke sebelumnya harus dibongkar dulu bautnya saya akan tes dulu ini sudah saya pasang kapasitor karena dia macet menggunakan relay multi kaki-empat cover load pakai yang aslinya sudah pasangkan juga tang amper untuk melihat ampernya tes dia tidak mau muter ini macet macet utaranya macet Hai tiga koma sembilan ini udah gak benar coba saya petar ternyata gulungan masih bagus mungkin jika dilihat dari gulungan memang masih terlihat bagus tapi saya akan coba untuk mencukupnya untuk melihat di dalamnya seperti apa itu kompresor nah si kompresor itu di dalamnya ada piston atau yang namanya untuk mengepres nah ini saya proses untuk membongkarnya terlebih dahulu nah bentuknya kompresor itu bermacam-macam ada yang model seperti ini ada juga yang modelnya beda lagi nah buat kalian yang penasaran bagaimana sih isinya dalam kompresor ya seperti ini Hai kurang lebih hampir sama semua cuman biasanya beda diantara sistem klepnya ini kompresor menggunakan kompresor ukuran seperempat kulkas dua pintu ini masalahnya yaitu dia tidak mau nyala dan tidak mau berputar sih motornya nah saya akan lihat apakah yang rusaknya itu biasanya kadang kalau misalnya kerusakan itu berbagai macam banyak variasinya ada yang sampai si pistonnya ada yang macet ada yang klepnya yang patah dan yang ini belum saya lihat kali ini saya lihat nanti aku akan pakai usahanya gaya 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 selamat menikmati panas banget ini adalah ring clap 1 sama ring clap 2 ada kalau sebelah sini ini bagiannya yang sini bagian mengembang jadi dia seperti itu dan ternyata golongannya kebakar itu sebelah situ makanya dia runningnya tidak mau startnya sampai macet ini berarti harus digurung ulang ini yang kebakar itu yang bagian startnya gulungan start nah itu gulungan start dia terbakar ini gulungan yang kecil ini yang gulungan besar gulungan kecilnya terbakar terbakar terbakar